Perbicaraan masalah nasab itu adalah bicara tentang kehormatan Karena ada asbab-asbab yang mengaku nasabnya ke kanjeng Nabi SAW Tapi tingkah lakunya itu jauh sekali daripada apa yang dituntunkan oleh kanjeng Nabi Bahkan terkanjumawah Saudara tahu kalau jumawah itu kan identik dengan kesombongan Kesombongan itu saudara juga paham siapa itu Makhluk yang sombong itu ya Yang menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam Padahal yang perintah itu Allah Tapi dia sok, tidak mau diberikan nasihat petunjuk kepada Allah Nah inilah kemudian Si iblis itu dihinakan Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Dia adalah cucu Nabi Kemudian tingkah lakunya itu jumawah Tingkah lakunya itu buruk kasar Padahal kanjeng Rasulullah mengajarkan kasih sayang Tidak mengutamakan adabiah dalam segala hal Itu kan semua bertentangan Dengan jalan Nabi Dimana dia Terus itu mengaku Darah Nabi Mengaku dalam dunia ada darah Nabi Cucu Nabi Ini kan kalau dibiarkan itu kan akan Mencoreng kehormatan, kemuliaan, dan kesuci Yang Derajat Kanyang selullah Kanyang Nabi Dan ahlu baiknya yang asli Dan suriahnya yang terjaga Dan juga tentunya disini juga Ulama juga Tercoreng gitu ya Jadi tidak main-main masalah nasab itu ya Dan bagi siapapun yang Mengaku-ngaku kemudian Ya Dituntut Pembuktian Kemudian mengelak macem-macem Nah ini namanya Ya Apa namanya itu Ya kalau memang itu jujur Kenapa tidak berani Gitu Mengatakan pembuktian Jangan kita Dimental untuk meyakini saja Kita sudah yakin Semenjak dulu kok bahwa Habak ibu dari cucu Nabi Ahlul bet itu wajib diharga Dihormati Dimuliakan itu Tetapi Saat ini Gitu loh Ya Mengaku-ngaku Dimana-mana suriah Nabi Turunan Nabi Gitu Yang dikhawatirkan itu justru Disalah gunakan Untuk kepentingan-kepentingan Kedunyaan Untuk kepentingan-kepentingan Hanya Mencari Apa namanya itu Pengikut gitu ya Mencari bala Untuk supaya Dalam Banyaknya bala itu Kemudian dia Akan merupakan sesuatu yang Diluar Ya Konteks Aturan Islam Yang dikhawatirkan seperti itu Gitu Jadi Orang-orang yang Sekarang itu Menanyakan Atau Meneliti Masalah Ashab itu Mereka-mereka Bukan orang yang membenci suriah Nabi Justru orang yang Murni Sejati adalah Pecinta Kanyi Nabi Pecinta Alul-Bat Pecinta suriah Nabi Pecinta ulama Ya Pemersatu Dan penyelamat Umat Daripada Kerusakan Akhidat Yang Ditularkan oleh Oknum Om Maha Baib Yang Yang menggunakan Pengakuannya Untuk Kepentingan Pribadi Atau Kepentingan Ego Kepentingan Napsu Atau Juga Membentengi Daripada Dokrin-dokrin Yang Membudui Yang Menyesatkan Yang berlebihan Yang tidak Sesuai dengan Aturan Jadi Sekali Lagi Mereka Mereka Yang Sekarang Meneliti Dan Berbicara Tentang Nasab Sesungguh Mereka Adalah Mewujudkan Sebagai Pecinta Ulama Sejati Alul-Bat Sejati Ulama Pecinta Nabi Sejati Dan Penyelamat Akidah Umat Dan Itulah Tanggung jawab Kita Sebagai Orang Beragama Untuk Grap Di kalah Mana Ada Kejuan-kejuan Yang Bahkan Berusak Aturan-aturan Kemulian Dan Kemuliaan Islam Itu Saudara Ya